Cash, cash is king is a great advice. It's an everlasting advice. Tapi masalahnya sekarang cash is not everywhere. Iya kan? Dan sudah banyak ya saya dalam forum yang terpisah. Saya menyampaikan... Tadi Pak Gita kan juga udah mention about Chief Worry Officer itu tadi ya Pak. Nah, kalau leaders yang ada misalnya Chief Worry Officer ya kan kita sebenarnya selama 2 bulan terakhir ini kita going through this crisis. Udah banyak banget advice yang diberikan ke CEO atau founders gitu ya, younger entrepreneurs gitu. Misalnya kata-kata kayak, aduh save cash dulu deh sekarang kalau bisa hold on to your cash. Jangan spend terlalu banyak dan et cetera, et cetera. Banyak lah yang udah ngobrol kayak gitu. Nah, kalau menurut Pak Gita, now di posisi kita udah 2 bulan, 2 bulan in. Dan you're saying that we're gonna go through this maybe another sampai end of the year gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya Pak metriks-metriksnya gitu loh. Atau apa yang beneran masih relevant in the beginning of this crisis and still is a good advice gitu in your opinion. Apa yang menurut Pak Gita harusnya sebenarnya lebih diperhatikan sama kita-kita yang actually making sure ada revenue, ada cost. Apalagi agregat demand turun kayak begini gitu loh. Cash-cash is king is a great advice. It's an everlasting advice. Tapi masalahnya sekarang cash is not everywhere. Iya kan? Dan sudah banyak ya saya dalam forum yang terpisah. Saya menyampaikan ini yang paling gampang tuh tukang cukur saya deh. Tukang cukur saya udah gak bisa nyukur selama 2 bulan. Saya udah gak bisa nyukur lagi ya. Saya kemarin beli clipper, saya nyukur diri sendiri. Dia income-nya dari mana? Iya kan? Terus supir ojek. Terus bahkan peternak ayam. Sekarang ayam aja tuh oversupply. Peternak ayam ini udah kena imbas. Karena PSBB, terus tukang cukur belum, tukang penjual kain, ya dia udah gak punya pendapatan selama 2 bulan. Ya dia sih mau sekali punya cash, dan dia percaya banget bahwa cash is king. Tapi pada saatnya cash is nowhere. Dan ini justru yang harus disikapi oleh pemerintah, mohon maaf. Yang satu-satunya aktor dalam kue ekonomi atau perekonomian, yang bisa lebih proaktif di saat-saat sekarang, semasa krisis, itu hanyalah pemerintah. Swasta gak bisa, karena mereka dibatasi aktivitas, mobilitas, dan mereka gak bisa ekspansi. Tapi kalau pemerintah bisa ekspansi, nah itu lewat kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Nah itu yang mereka harus coba rumuskan supaya pengusaha tenaga kerja UMKM yang sudah, kalau menurut saya terdampak tuh sudah puluhan juta. Itu supaya mereka tuh bisa di-replanish kapasitas pendapatannya. Tapi mereka udah gak ada lagi pendapatan selama 2 bulan. Nah UMKM itu jumlahnya untuk pengusaha dan tenaga kerja 125 juta. Kalau kalkulasi saya tuh 30-40 juta tuh udah gainfully unemployed. Mereka mungkin bisa dikategorikan masih dipekerjakan, belum di PHK-kan, tapi mereka sudah tidak gainfully employed. Mereka sudah tidak berpendapatan seperti sebelumnya, dan mereka perlu beli makanan dan minuman untuk menghidupi istri, suami, dan anak-anaknya. Nah itu gak bisa, nah itu harus dikasih cash. Dan cash itu harus datang, hanya bisa datang dari pemerintah. Mohon maaf, apakah dalam bentuk bantuan sosial, BLT, atau apapun lah. Nah itu yang kalau menurut saya, kalau tidak dibantu, ini kalau menurut saya akan membuahkan suasana batin yang kurang-kurang enak. Nah itu di sisi demand, dari sisi jaring pengaman sosial, dari sisi stabilitas sosial, dari sisi demand secara umum, tapi di sisi pasok. Kita juga harus pikirkan bahwasannya di neraca perbankan itu ada kurang lebih 1.100 triliun rupiah yang terkait dengan pengusaha dan tenaga kerja UKM, UMKM. Yang mikro, itu kurang lebih yang pinjamannya di bank itu 5 juta ke bawah, itu banyak sekali yang sudah kesulitan. Yang jualan ayam goreng, jualan gudeg, jualan kain, atau apa, sudah kesulitan. Mereka harus dibantu. Dibantu untuk dilakukannya restrukturisasi. Nah ini perbankan harus diberikan bantuan dari pemerintah. Kalau menurut saya bantuannya nggak semata cash atau duit, tapi jaminan. Jadi penjaminan dari pemerintah terhadap sektor perbankan, supaya perbankan itu bisa take on more credit risk. Nah kalau saya lihat kemarin itu kan dukungan dari pemerintah dalam bentuk PRPU 1 dan PP23 itu luar biasa bagus, tapi it lacks scale, dan it lacks distinxion between credit risk sama liquidity risk. kalau di perbankan itu ada namanya liquidity risk, ada juga namanya credit risk. Nah credit risknya itu harus ditopang oleh pemerintah dengan pemberian jaminan, supaya perbankan ini bisa melakukan restrukturisasi terhadap jutaan pengusaha dan tenaga kerja UKM yang terkait dengan pinjamannya mereka di bank. Sebesar 1.100 triliun rupiah. Ini nggak kecil. Dan kalau mereka nggak dibantu, mereka nggak bakal bisa produksi. Dan saya berkali-kali menyampaikan, sekarang ini kita udah pincang. Kalau kita lagi pincang, nggak dikasih bendek, nggak dikasih makanan, nggak dikasih tongkat, ini kita bakal lumpuh. Dan kalau kita lumpuh, gimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dibantu dengan bantuan yang lebih banyak. Negara-negara tetangga itu bantuan fiskal, skala bantuan moneter itu kurang lebih 10% sampai 20% dari PDB. Kalau kita baru 2,5% dari PDB. Jadi sekali lagi, skala dan kecepatan, dan ketepatan, dan keterpaduan. Itu yang diperlukan. Supaya kita bisa pulih dari sisi demand, pulih dari sisi supply, supaya kita bisa kokoh bersaing di tahun 2021 ke depan. Kalau nggak, ya low-U. Kita nggak akan bisa bersaing. As a follow-up question to that last comment, Pak. Sebenarnya kalau Pak Gita, ngeliatnya root cause of the problem, kenapa kita masih kalau dikompare sama negara-negara tetangga baru bisa spend 2,5% dari GDP, itu lebih ke efektiveness of the decision making kah? Are birokrasi kah? Atau apa sih yang membuat kita nggak bisa se-efektif itu? Atau mungkin keterbatasan data kah? Kalau in your opinion, apa tuh, Pak? Well, that's a long conversation. Tapi kalau menurut saya, gini deh, yang paling gampang saya menggunakan komparasi aja deh. Di Amerika Serikat, itu yang menurut saya jauh lebih terpolarisasi politiknya ya, antara Republik dengan Demokrat, itu mereka bisa dalam waktu satu minggu mencapai kesepakatan di legislatif. untuk memberikan bantuan fiskal sebesar 2 triliun dolar. Yang mana 600 miliar dari 2 triliun dolar itu disemprot ke individu. Sekarang udah lebih dari 35 juta manusia nganggur di Amerika Serikat. masing-masing dari 35 juta itu udah terima cek. Cepat sekali. Dan cukup untuk mereka bisa hidup, makan, dan minum. Nggak cukup untuk bisa beli motor, mobil, dan segalanya. Jadinya kekeraguan, kekhawatiran mengenai inflasi itu nggak perlu dikhawatirkan sekarang. Karena ini untuk meng-replanish kapasitas yang hilang. Nah, itu dengan polaritas politik yang begitu besar aja di negara yang begitu besar, dalam konteks demokrasi lagi, itu mereka bisa mencapai kesepakatan antara kiri dan kanan untuk membantu rakyat. Di sini kalau menurut saya polarisasinya nggak sebesar apa yang saya lihat di Amerika Serikat. Tapi kok keputusan untuk supaya dengan jumlah yang secukupnya menurut saya itu belum kesampaian. Kalau ditanya kenapanya, seperti saya bilang, itu lebih berbicara. Ini adalah topik lain. Sekarang aku mau taruh lagi ke soal leadership ini, Pak. Kalau kita balik sebagai bisnis leader. Ini ada pertanyaan juga sebenarnya dari audiens kita. Dalam situasi COVID-19 ini banyak company yang jadi shift, jadi war-fighting mode. Sebenarnya, bagaimana memotivasi pekerjaan? Terutama yang misalnya gaji-gajinya terpaksa dipangkas. Dan kita lihat masa depannya juga nggak jelas. Gimana kita sebagai leader untuk bisa motivasi karyawan? Oke. Ini adalah test yang benar. Ini adalah test yang benar-benar. Dan pemimpin. Apa yang saya lakukan, tidak sebetulnya, apa namanya, Biblical sebagai contoh. atau worthy of an example. Tapi yang saya lakukan, satu setengah bulan yang lalu, saya duduk dengan karyawan saya. Ada beberapa unit usaha, unit usaha yang masih bisa survive. Ada beberapa unit usaha yang jauh lebih sulit untuk survive. Tapi saya duduk dengan semuanya, oke, kondisi bakal begini. Ini rabaan saya mengenai masa depan. Kalau saya salah, Alhamdulillah. Kalau nggak, ya artinya, Anda harus mendengar saya. Nah, dalam kesulitan ini, saya perlu kesadaran Anda semua, kalian semua, untuk gimana nih? Kalau saya sih, udah mengencangkan pinggang saya, dan Alhamdulillah, itu mayoritas dari karyawan-karyawan saya maju ke depan, oke, kita siap untuk mengurangi pendapatan, supaya yang penting kita bisa survive, yang penting kita nggak perlu di PHK, syukur-syukur dalam beberapa bulan kita bisa turn around atau recover, terus nanti kita rekalibrasi balik ke situasi normal sebelumnya. Nah, itu dengan kesepakatan, dengan komunikasi batin seperti itu, kita bisa mencapai satu keputusan dan kesepakatan yang membuahkan kapasitas yang mana kita bisa survive dalam krisis ini. Tapi ada juga pemimpin yang lebih draconian, dalam arti kata, langsung chop-chop-chop di PHK, kan? Di PHK dengan mungkin kompensasi sesuai peraturan berlaku, atau mungkin kesepakatan bilateral, karena tidak adanya kapasitas penuh. Tapi ada juga yang meremehkan, ah ini bakal blow over kok dalam waktu satu bulan atau dua bulan, udah, mislek, salah kalkulasi, nyungsep. Tapi itu sudah kita lakukan cukup lama, di bulan Maret, untuk berkomunikasi, dan oleh karena solidaritas, kesepakatan seluruh karyawan kita, kita so far masih bisa survive. Dengan keterbatasan. Jadi kuncinya juga jujur, Pak, being honest, bagaimana situasi. Transparent, real time, dan inklusif. Jadi kalau kita komunikasi secara eksklusif, tidak inklusif, maka itu menyebabkan skeptisisme. Ini menyebabkan apa namanya, suspeksi. Iya kan? Tapi kalau kita komunikasi secara inklusif, tanpa eksklusifitas, mereka bisa ngukur kok. Manusia kan, yang dewasa gitu, bisa ngukur nih orang, bos gue nih bohong apa enggak sih. Terus kalau kita udah dari awal, udah transparan, eh problem nih, begini nih, gimana nih? Iya kan? Terus real time. Jangan nunggu sampai tahun depan baru komunikasi, oh by the way, kita lagi mengalami COVID-19. Iya kan? Jadinya. Kalau real waktu itu juga sempurkan halaman ini. Kalau real gimana? Were you being honest to your employees and then tanggapannya gimana? Iya, saya persis sama banget walaupun belum dengar dari Pak Gita, cuman saya waktu itu juga coba pikirin cara yang pas waktu itu Pak. Pas waktu minggu pertama itu work from home gitu. Karena saya ngeliat tiba-tiba di Spanyol, di Itali, itu kan udah mulai lockdown gitu kan. Nah, kita udah memprediksi kayaknya Indonesia bakal mengalami hal yang seperti itu juga. Karena penduduknya juga lebih besar gitu kan. Nah, akhirnya saya ajak semua tim untuk kumpul kayak semacam bikin town hall gitu Pak. Lalu kita transparan gitu. Sebenarnya yang saya tanyakan kepada mereka dulu itu adalah confidence level mereka atau mereka melihat company ini potensial gak ke depannya gitu. Karena itu penting. Kalau mereka melihat ada satu future, then mereka akan punya ownership gitu Pak. Kalau mereka gak ngelihat satu future, berarti kan ya buat mereka yaudahlah gitu kan. Nah, akhirnya semua merasa ini ada satu future, ini potensi dan segala macamnya. Akhirnya kita membuat suatu kesepakatan. Kalau cash condition kita seperti ini, kita hanya bisa 50% misalnya. Kalau seperti ini kita bisa bisa lebihkan dan lain sebagainya. Akhirnya itu disepakati dan Alhamdulillah Pak sampai hari ini teman-teman juga dalam kondisi seperti ini masih semangat untuk kejar sales di online dan ya all out juga gitu Pak. Karena ya transparent yang tadi Bapak bilang tadi itu Pak. Bagus. Silahkan Pak. Pak Gita, mungkin dari contoh-contoh leaders atau company yang Pak Gita lihat di luar sana ada gak sih yang bisa selain Pak Gita tentunya tadi udah cerita panjang lebar. cuman yang bisa jadi role model atau jadi contoh lah buat teman-teman apa leaders disini founders gitu Pak. wow kalau saya sih saya ngeliat ya I mean I idolize Lee Kuan Yew I idolize Steve Jobs almarhum I idolize Jeb Bezos dan kalau menurut saya itu common denominator di mereka dan banyak sekali orang-orang yang sukses dalam domain apapun apakah itu social enterprise atau private enterprise atau public enterprise itu mereka mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar-benar bermutu dan penuh dengan kepercayaan penuh dengan loyalitas dan penuh dengan keterbukaan gak good ataupun netral ataupun bad dan itu komunikasinya bilateral dua way gak one way dan itu kalau menurut saya yang menciptakan suasana yang sangat adaptif terhadap pergerakan atau perkembangan apakah itu pasar apakah geopolitik ataupun politik ataupun social atau apapun dan itu itu penting sekali jadinya nah a typical leader atau CEO itu dia harus nempel dengan beberapa atribut kalau menurut saya dia itu harus bisa berimajinasi ya kan dan typically most successful CEO itu mereka imajinasinya itu luar biasa ya dan imajinasi ini justru yang menyebabkan mereka itu bisa atau berani mengambil resiko karena mereka terus mencari bagian ya kan dan kalau mereka hanya bekerja dalam bagian 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 itu mereka gak akan bisa stretch dan ya imajinasinya akan terbatas dan bisnis modelnya akan terbatas bahkan bisa tergerus karena di luarnya itu sangat terus berkembang kedua itu pimpinan dalam perusahaan itu harus bisa menciptakan efisiensi ya kan dan efisiensi itu penting karena pada akhir hari ini ya oke berbicara tentang startup yang tadinya kita bisa burn karena keren bisnis modelnya tapi tanpa path to profitability ya sama aja bohong sekarang ya semenjak implosion apakah we work ke lift ke uber ke atau apapun ini kita udah menyadari bahwa ke depan ini path to profitability itu lebih lebih keren daripada hanya you know I talk about the distinction between the desserts and the main course kalau saya sih fokus ke main course saya gak fokus ke desserts desserts is all about just moving a page from one picture from one end to the other you know using a new app tapi kalau main course itu you talk about what's really important untuk the planet apakah itu climate change ataupun equality hal-hal seperti itu kalau menurut saya itu itu harus adalah kursus utama untuk milenial atau generasi muda ke depan jadi pertama imajinasi dua efisiensi tiga ya you gotta know how to sell tadi apa disampaikan ini this is all about creating narrative kalau menurut saya ini bukan narasi aja it's about narrator we need a good bullshitter dan kita tuh narasinya tuh udah keren tapi narasinya tuh seringkali gak dinarasikan jadinya mohon maaf problemnya Indonesia secara sistemik tuh kalau kita tuh berhadapan sama orang-orang India yang jago nge-BS dimanapun sorry itu itu kita kalah disitu padahal kita substansinya gak kalah tapi kita gak bisa mengartikulasikan dan kita ya hanya berani di dalam negeri tapi begitu keluar takut gitu sungkan atau apa itu kalau menurut saya budaya yang harus diubah nah Indonesia gak suka naratif sama sekali Indonesia ada naratif bahkan lebih baik dari India tapi kita harus bisa punya narator atau beberapa narator yang bisa menarasikan narasi kita kalau gitu narator yang terbaik Indonesia siapa Pak atau bullshitter terbaik di Indonesia kalau menurut saya generasi muda semuanya udah keren lah gitu iya kan banyak banyak anak-anak muda sekarang terima kasih selamat menikmati